Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya nama Hafid Pak dari dari Madura Engki Pak Toreh Pak Tretan TV Gih Tretan di Bineka Pak saya mau bertanya tentang ayam juga nih Pak tapi ini masalah saya sendiri yang lain pertanyaannya tanahnya ribuan kalau saya ini kendalanya Pak ukuran di belakang rumah ukuran satu meter kalindang Baik Pak ini ayamnya sementara ada yang udah besar-besar udah ada 11 laki empat jantan empat dong Iya terus yang di luar anaknya yang udah agak besar itu 11 juga baik ini cara penanggulangannya gimana Pak saya bingung di Hai ini udah mulai bertelur Wah cuman dimakan semua gimana Pak kalau pas bertelur itu keroyokan yang lain makan telurnya Pak baik itu cara mengatasinya nanti gimana terus cara membuat petarang untuk bertelur yang aman baik terus selanjutnya mengenai pakan di ruta itu saya kewalahan itu Pak enggak saya notuti dan saya setiap hari ada ampas satu kresek ampas tahu ampas kelapa ampas kelapa bahaya itu untuk menggunakan buat ayam bagus sebangga Baik Pak terus yang kedua kalinya nanti saya minta atau besok cara tanam semuanya terutama jagung atau sayuran yang bulanan kangkung atau bayam Pak saya buta sekali tentang cara bertanam dan penyemprotan eh bubuk terus ada titipan dari istri Pak Iya Pak daripada apa terpaksa saya kaya daripada dipaksa untuk kaya oleh istri nanti hahaha tentang kucing pak ini Pak Biar bulunya gembul katanya tapi makan gratis itu di belakang kucing iya gembul gumpul bagus tapi makanya gratis Kayak ayam gitu katanya Ya begitu aja Terima kasih Baik Begini Kalau kucing dulu Saya sampaikan ini baru Pertama ini ada bertanya tentang kucing 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 itu Bapak Ibu Taringnya kalau lihat struktur gigi Berarti dia pemakan apa Makan daging Berarti dia cenderung ke Karnivora Kalau ke karnivora minta maaf Kita bukan berarti kucing gak bisa makan nasi Bisa kan Kasih tempe juga bisa Tetapi kualitasnya apakah baik Apa bedanya Karnivora dengan herbivora Kalau herbivora Dia bisa mengurai serat Untuk menjadi Protein Sebenarnya semuanya Komposisinya tetap kembali Kepada protein Lemak Karbohidrat Vitamin Dan mineral Sebenarnya cuma ini Kembalinya Nantinya Tetapi Yang disenengi Beda-beda Sekarang bagaimana cara Membuat pakan kucing Supaya sehat Supaya bulunya mengkilat Terus tetap cantik Dan indah Yang pertama Untuk bulu dulu Yang dibutuhkan Supaya bulu mengkilat Kalau seandainya Kepengen gratis Itu apa Itu berarti Banyak mengandung Vitamin E Kalau saya Paling gampang Kalau sapi Kambing Kuda Supaya bulunya Mengkilat Itu kasih dedak padi Pak Dedak padi Tapi kucing makan Dedak padi kan Tidak mungkin mau Saya jamin Ini 100% Nah supaya dia mau Berarti aromanya Harus aroma Amis Aromanya Aroma Ikan Berarti Bapak cari Dedak separator Pak Tapi harus dipanaskan Di open Boleh Dimasak Boleh Dicampur Dengan Tepung ikan Tepung ikannya Tidak perlu Banyak-banyak Jadi nasinya Itu dedak Bekatul Lauknya Itu Tepung ikan Porsionnya Satu Banding Sepuluh Satu kilo Dedak Satu on Tepung ikan Sehingga apa Biayanya Satu kilo Cuma jadi Tiga ribu Rupiah Bisa dipahami Ini Kucing Akan Gemuk Bulunya Mengkilat Itu kuncinya Jadi Konsentratnya Pakan Jadinya Cacing Apa Kucing itu Pasti ngandung Cuman ini Terus Ditambah vitamin Vitaminnya Bekatul itu Bapak Ibu Vitaminnya Paling lengkap Semua ada Disitu Nah Untuk sayur Bapak bisa tambahkan Bebas apapun Boleh dimasukkan Disitu Syukur Syukur Taling bagus Daun 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 Singkong Caranya Daun Singkong Ketika masak Bekatul Dimasukkan Disitu Tinggal Tambah Sudah Selesai Itu untuk itu Terus yang kedua Untuk ayam Masalah terbesar Bapak Ibu Ayam itu Ada ayam Yang nakal Punya saya Ada Ayam Hubunya nakal Begitu Temannya telur Langsung Dikeroyok Jadi Begitu Ini sudah Baru Ditinggal Yang lain Langsung Makan Telurnya Berarti Ayam ini Kurang Apa Bukan Kurang Makanan Dia Kurang Kurang Kalsium Berarti Tolong Dikasih Tolong Dikasih Cangkang Telur Bisa Bekecot Bisa Kerang Bisa Terus Habis Gitu Dia harus Dikasih Vitamin C Supaya Dia Tidak Saling Patuk Vitamin C Terbagus Dikasih Sayur Dikasih Rumput Rumputan Jadi Kalau Ayam Seperti Itu Berarti Dia Kurang Sayur Berarti Bulunya Tetangganya Juga Digigiti Semua Begitu Bulunya Teman Ayam Ayam Yang Lain Juga Dipatok Nah Jadi Kalau Begitu Tolong Berarti Ini Makanannya Untuk Ayam Bapak Berarti Cuman Makanan Yang Monotun Kalau Sudah Tahu Ayam Begini Saya Yakin 100% Bapak Tidak Pernah Makan Sayur Gitu Ya Nah Supaya Gratis Pak Jantan Jantannya Dijual Saja Terlalu Banyak Tidak Tidak Boleh Bukan Tidak Tidak Boleh Dijual Dijual Jantannya Ditukarkan Yang Betina Tidak Tidak Boleh Tidak Soalnya Begini Bapak Ibu Pelihara Ayam Kalau Bapak Ibu Tahu Teori Saya Yang Jantan Dikemanakan Dijual Karena Yang Jantan Ini Yang Bikin Masalah Sudah Suka Tarung Terus habis itu jantan itu cukup Satu Sepuluh Maksimal satu, minimal satu lima lah Enggak usah satu empat Jantan satu Betina sepuluh boleh Pak Jadi ini kelebihan jantan Boleh Berarti kalau Bapak seandainya tidak mau jual Berarti Bapak harus buatkan kandang Karena tanahnya Cuma sempit satu kali enam Pak ya Berarti kandangnya harus tingkat Nah dikunci Di kandang tingkat Bapak Ibu satu Ini Alasnya besok dikasih kotoran sapi Kotoran kambing sama sekam Atau gergaji kayu Tujuannya apa? Karena ini ayam kampung Supaya apa? Kotorannya akan menjadi mikroba Di olah mikroba, mikroba akan dimakan oleh ayam Kembali Ini akan menghemat Terus biayanya supaya lebih murah Saya kasih trik Pak Bapak kalau beli singkong disana Mahal atau murah? Belum pernah Ayam itu Bapak Ibu Kalau cuma untuk penggemukan Kecil Itu bisa kasih makan singkong Sama daunnya singkong Cukup Tetapi kalau untuk induk Tolong tambah jagung Terus yang kedua Seandainya Bapak mau supaya makan gratis Bisa tidak kira-kira membuat kolam untuk asola gitu Pak? Tidak punya tanah lagi Baik Kalau tidak punya tanah lagi Berarti Kalau cari limbah pasar Pak Tapi kemarin pengalaman Pengalaman Test-test Limbah pasar Pak Saya beli itu Sekarang beli ya Pak Limbah pasar Rebutan ya kalau di Jogja Sawi Pak Sawi itu saya fermentasi Wih benar kata Pak Bayu Ayam itu bukan Kotoran yang buang Kencingnya banyak ya Pak Banjir ya Banjir baik Karena dia terlalu basah Baik Begini Ini di Jogja Sayur sudah beli Pak ya Limbah Pak ya Alhamdulillah Ini berarti bahaya ini program ini Baik Baik Tidak apa-apa Magot Magot Baik Baik Tidak apa-apa Tenang saja Saya carikan solusi Pak Punya ampas Satu Plastik Setiap hari Tiga belas Berarti yang kebetulan Dua kilo Pak ya Ampas Kilo Bapak ayamnya berapa Dua puluh dua berarti ya Dua puluh dua berarti Setiap hari butuh pakannya Empat kilo Berarti Bapak masih Beli dedak padi Dua kilo setiap hari ya Berarti ya Baik Kalau kita tidak punya gitu Bapak bisa cari rumput Pak Namanya Kalau daerah tertentu Namanya Kermah Besok Bapak Ini di samping kolam Ada Pak Contohnya Nah carinya itu Itu rumput yang Paling banyak Di luaran Rumput itu Bapak Ibu Protein sudah cukup Serat sudah cukup Tapi tetap Harus nambah dedak padi Supaya Lebih hemat Dipakan Jadi untuk Ngatasinya Supaya yang pertama Ayamnya tidak saling patok Tidak menggigit Telurnya tetangganya Terus yang kedua Kalau kandang Pak Ramput yang kandang Bertingkat Bapak sekat disini Satu jantan Lima betina Sudah Karena jantannya Terlalu banyak Terus tempat telurnya Taruh di luarnya Begini Pak Di luar kandang Kalau untuk ayam yang nakal Ini kan ayam nakal Pak Tempat telurnya itu Dibuat kayak model Ayam petelur Pak Begitu dia telur disini Langsung keluar Pak Jadi teman-teman Yang lain antri Ngoblo semua Pak Begitu petok-petok Kalau tidak ada telurnya Faham maksud saya Jadi begitu telur Telurnya jatuh keluar Nanti ketika ada ayam Yang sudah mengeram Bapak Dia kan ada ayam Yang bakat ngeram nih Bapak buat kandang khusus Kandang mengeram Kotak gitu aja Pager Pak Tutup pintunya Kalau dia ngeram Tidak mungkin matuk telurnya Pak Yang matuk kan temannya Biasanya Paham maksud saya disini Jadi ketika dia sudah Ngeram Bapak kasih telur Biarkan dia ngeram Ngasih makannya di luarnya Bisa dipahami Kalau telurnya bareng Kalau telur bareng Tidak apa-apa Bapak seleksi Berarti banyak juga yang dimakan Daripada dimakan ayam Lebih baik dimakan keluarga Pak Tidak masalah Ayam itu tidak tahu ini telurnya siapa Pak Bahkan minta maaf Ayam diganti telurnya itik aja bisa Dan itu itu nanti panggil ayam mama Jadi solusinya begitu Supaya telurnya selamat Pak Jadi keluar semua Setelah keluar semua Ayam yang ngeram Bapak taruh di satu tempat Baru dikasih telurnya Itu seperti itu Bisa diterima kira-kira Jadi Bapak besok Kalau kepengen pakan lebih murah Kalau sudah ada Ampas Ampas itu kan lemak Lemak itu sebenarnya Tidak boleh terlalu banyak Tapi gisinya juga kurang Dedak padi Kalau cuma dua ini Tidak ada sayur Tidak ada apa Ayahnya pasti kanibal Pasti karena kekurangan vitamin C Nah supaya vitamin C Perlu sayur Kalau sayurnya tidak ada Bapak carikan Namanya Krokot air Pak Kalau saya nyebutnya Kalau seandainya lebih murah Sebenarnya asol Tapi kalau tidak ada tempat Pakai krokot air aja Supaya tetap beli sih dedaknya Tapi jumlahnya lebih sedikit Begitu Bapak kira-kira